Halo teman-teman Lihat di mana sih nih? Belum pernah pakai ini Tampil-tampil ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semua Nah hari ini kita bakal discuss dengan Mas Ferry ya Owner dari Plexu Apa kabar teman-teman? Gimana kondisi bisnis saat ini? Sebentar ya kita add dulu Mas Ferry nya Oke Ya sambil kita menunggu Mas Ferry nya ya coba teman-teman Absen dulu nih dari mana aja Eh Mau setting-setting dulu Ya guys Jadi teman-teman hari ini kita bakal discuss dengan Mas Ferry Atma Jaya ya Beliau ini sebenarnya salah satu pengusaha Lumayan cukup tenar di Apa namanya di Jogja ya Dan cabangnya juga udah lumayan cukup banyak sebetulnya Tapi Jarang tampil nih Nah hari ini kita coba tampilkan Untuk kita coba ajak diskusi Mas Ferry nya Gimana beliau ngebangun bisnis kuliner ya di Jogja Khususnya memang Apa namanya harga-harganya tuh Jualannya murah-murah ya di Jogja itu Nah kita Apa namanya kita dengerin dulu Apa namanya Ntar saya chatting dulu ya Oke Kita masih nunggu nih Mas Ferry nya untuk join Ini gue baru pertama kali nih Pake Live pake iPhone Jadi gue agak bingung masih Mohon maaf ya Oke Sudah Belum ya Oke Oh menghilang tadi Oke Jadi Today kita bakal Discuss dan Coba gali ya Apa namanya Info dari Mas Ferry Apa aja sih Bisnis-bisnis yang udah dijalankannya Tapi kalau dilihat di Instagram nya Cukup banyak sih ya Yang paling terkenal di Jogja Yang pernah saya datangin itu Preksu ya Jadi Ayam geprek Plus susu Oke Wah Belum masuk-masuk nih beliau Kita lihat lagi Apakah Apa Oh ini Masih waiting Sudah Sudah join beliau Ya Jadi salah satu Brand yang Kalau saya dulu pernah mampir Di beliau ini ada Preksu ya Tapi Unable to join ya Kenapa ya Oke Kita coba lagi Jadi ada beberapa brand Mas Ferry ini Jadi ada Preksu Kemudian ada Nasi Goa Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Akhirnya ketemunya di online ya Iya Mas Ferry Sempat ketemu Waktu di seminar Di JSE itu Sama Mas Jody Kalau masalah Oh iya Yang di JSE ya Iya Udah lama banget Kepikiran Wah ini Sekali-sekali Gue harus undang Ferry nih Biar sharing-sharing Tumben ini Tumben Maka kakiat kemarin Di undang Mas ada yang undang Yang benar Apa yang mau diambil dari saya Saya bilang Waduh Ini bisa aja nih Oke teman-teman Jadi saya buka dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Jadi Mas Ferry udah Sampil nih sekarang Gue panggilnya apa nih Mas Bro Nama Gimana nih Kayaknya masih lebih muda dari gue deh Ferry aja ya Ferry aja ya Ya Oke Ferry Boleh kenalan sedikit deh Ferry Biar teman-teman Apa namanya Tahu Tentang lu Dan beberapa brand-brand Yang sekarang Lu udah jalanin Ferry Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya TBK Group TBK itu artinya terus berbuat kebaikan grup Ada Disana ada brand Preksu Alhamdulillah ada tujuh cabang Kemudian ada Nasi goreng Ini brand-brand yang lahir ini Lahirnya ketika pandemi semua Yang baru ini Oh Baksu akhirnya ketika pandemi semua Iya Ketika pandemi semua Nasi goreng TBK Nasi goreng sapi dan kambing Baksu pajiru Baksu spesial jeruan Terkomplit di Jogja itu Sama Oh iya Sama nasi uduh Satif Fatima Komplitnya Jeruannya komplitnya ya Jeruannya komplit Baksunya komplit Wah mantep nih Kayaknya gue udah harus ke Jogja nih Udah lama gak Harus itu harus Sejak pandemi sih emang Gak pernah pergi lagi ya Sejauh ini gitu ya Stay di Bandung ya Iya aku di Bandung gitu Oke Fat Kita ngobrol-ngobrol di awal dulu ya Sebenernya Kenapa sih Ferry Apa namanya Menjadi pebisnis kuliner Sebelumnya Apakah berbisnis yang lain Atau langsung aja Bisnis kuliner gitu Ketika mulai bisnis gitu Sebelumnya itu memang Dari awal kuliah Saya udah berbisnis mas Oke Ya Kenapa Awal kenapa saya berbisnis itu Sebenernya karena Ada Ada sesuatu hikmah Dibalik musibah Saya ditinggal Almarhum ayah saya Kelas 2 SMA Nah Saya dulu manja Minta apa Sama orang tua Sama ayah Nah dari situ dituntut Mandiri lebih awal Jadi mulai Wirausaha itu Mulai Awal kuliah itu Sudah Wirausaha Membiaya kuliah sendiri Membiaya hidup sendiri Usahanya awal-awal itu Reclothing ya Baju ya Sudah main online saya dulu Jamannya kuliah Belum ada Yang brand-brand ini ya Jenangan pasti tau Waktu itu saya mainnya Kaskus Oke Forum jual beli Forum jual beli Nah dari situ Dari situ Bisa mulai Bisnis Jualan-jualan Grossier Atau ke Toko-toko Ke Kalimantan Ke Palembang Singkat cerita Saya lulus kuliah 2011 Akhir Komunitasnya itu Sudah memang gabung Sama teman-teman Yang mindsetnya Wirausaha Jadi kita pengen Wirausaha semua Memang Nah Sebelum melakukan itu Saya izin dulu Sama orang tua Ini penting Bagi kita-kita semua itu Melakukan segala sesuatu itu Izin dulu Agar dapat doa Orang tua Ketika saya izin Gak boleh Gak boleh Wirausaha Suruh kerja Kenapa kamu Iya Karena mindset orang tua Karena mungkin Belum kita buka ya Mindset orang tua Sebenarnya bukan orang tua Ngelarang kita Wirausaha Saya kira waktu itu Orang tua ingin yang terbaik Buat anaknya Ketika kita memang Punya kemampuan Dengan wirusaha Bisa segera membuktikan Orang tua insya Allah Support nantinya kan Intinya kan ingin yang terbaik Nah Suruh kerja dulu Kamu udah Capek-capek S1 Kok ujung-ujungnya Dagang Udah Gunain dulu Ijasanya Saya gunain tuh Ijasanya Dengan setengah hati Sebenarnya Gunain ijasanya Saya ngelamar kerja Gak ada yang diterima Alhamdulillah Jadi Kepepet Karena gak diterima kerja Akhirnya ujung-ujungnya Ibu saya kan Pasrah kan Kamu nganggu di rumah Ngapain terserah lah Mau ngapain Dari situ Dari situ Saya izin Akhirnya diizinkan Diizinkan itu Kita buka dulu Mindsetnya orang tua Saya ajak orang tua saya Ke warung yang ramai Dulu saya ajak Ibu saya ke Warung Spesial Sambel Pak Yoyo SS Betul Wah saya lihat Saya ajak ini Rahmi loh mas Saya bilangkan Lihat karyawannya banyak Dengan wira usaha Kita bisa menciptakan Lapang kerja yang banyak Karyawannya banyak Cabangnya banyak Nah itu mulai terbuka Ibu saya mulai terbuka Oh iya ya Iya kita cepat berkembang ya Manfaatnya bisa insya Allah Lebih cepat besar Saya bilangkan Akhirnya boleh Ya sudah boleh Diizinkan Saya Mulai cari inspirasi Mau buka apa Waktu itu memang Mau buka outlet Di bidang kuliner Karena usaha kuliner itu Paling mudah dibuka Sebenarnya di awal Tapi paling sulit Dipertahankan ya Paling mudah dibuka Untuk awal-awal Usaha kuliner itu kan Paling mudah Tapi sulit dipertahankan Gak gampang Mempertahankannya Paling cepat tutup juga Kayaknya Usaha kuliner itu Akhirnya kita hunting-hunting Sama teman-teman yang Tadi ada Berempat berlima Itu hunting Yuk kita Hunting yuk Cari-cari inspirasi Saya sampai ke Bandung mas Inspirasi Oh iya Oke Sampai ke Bandung Itu tahun berapa Itu tahun berapa 2011 akhir Eh 2011 Mau 2012 Mau 2012 Oke 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 Saya ke Bandung Jalan-jalan untuk keliling saya Ke Bandung Ke Ke Bali juga pernah Ke Jogja Ya di Jogja kita terus ring Ini buka apa Nah Akhirnya Ketemulah Saya Buka Aneka Juice Dulu di Bandung itu ada Semi Juice bar gitu Di Bandung Ada Saya lupa brandnya apa Nanya Jadi saya ikutin buka di Jogja Teman saya Buka ayam geprek Teman saya dulu nih Yang ngajarin saya Buka dulu Jadi Jadi beda-beda nih Berempat nih Kamu buka ini ya Kamu buka ini Kamu buka ini Nah bukalah Ayam geprek Salah satu yang pola-polanya Burum itu ya Yang kaki lima di Ada pelopornya Ayam geprek Ini kok warung kaki lima Rame banget ini Nah tapi konsepnya masih Sederhana Sederhana sekali Ya masih konsep pedagang Teman saya buka Saya buka Satu tahun setengah Usaha itu Ternyata Ya dapet pengalaman sih Mas dari situ Usahanya sebenarnya Kelihatannya rame Karena Kita bikin Semi tongkrongan ya Cafe kecil gitu Semi tongkrongan Cuma kesalahannya Ketika tongkrongan Yang jual kan bukan produk Tongkrongan itu harus Ada tempat yang besar Saya tempatnya kecil Waktu itu Jadi Kelihatannya rame Tapi Orangnya itu-itu aja Paling nambahnya cuman Nambah air putih ST Jadi kok Kok ini gak ada profitnya Gak ada marginnya ya Saya bilang kan Kelihatannya rame Padahal rame terus Nah telah ditelusuri Ya Orang nongkrong gak cukup Satu dua jam Orang nongkrong bisa berjam-jam Di sana Sementara Kesalahan saya Ketika itu Marginnya tipis Karena tempat saya Gak memadai Jadi Harusnya ketika tempatnya kecil ya Marginnya Harus Lumayan Dan mungkin punya Kunggulan produk apa Value yang Beda Supaya Profitnya besar Kalau tempatnya kecil Nah dari situ Salah Ya salah langkah dari situ Itu tutup Bangkrut saya Satu tahun setengah itu Akhirnya Oh itu Sempat Sempat Gulung tikar dulu Galung tikar dulu Ya Gulung tikar Satu tahun setengah Gulung tikar Sisa Sewa itu 6 bulan Nah Tinggal 6 bulan ini Dipikirkan Mau diapain 6 bulan Tinggal 6 bulan Sama alat-alat Dan gak ada modal Modal udah habis Bangkrut Udah gak ada lagi modal Disini saya Wah itu mulai Merasa Masalah paling besar Yang saya alami Di saat itu Dijauhi semua orang Termasuk Malu ya Sama keluarga Pulang itu ya Paling Mandi Terus balik lagi ke warung Tidur di warung Terus selama Berbulan-bulan Akhirnya Saya silaturahmi lagi Saya keliling lagi Saya ke tempat usaha Teman-teman saya tadi Berbagai macam Ada yang buka burjo Saya datangin Ya cari inspirasi lagi Termasuk yang buka geprek itu Mas Randy Yang ajarin saya Mas Randy Ayam geprek Itu yang ajarin saya Udah buka geprek aja Kata dia kan Oh iya Saya ganti konsep Buka geprek Dan Saya ke tempat teman saya juga Yang jualan susu Dia juga jualan susu Jadi ya Wah ini Kayaknya cocok nih Saya gak mau ayam geprek aja Ya gabungin Betul Saya gak mau ayam geprek aja minumnya Gak mau yang standar ST aja Harus ada sesuatu yang Beda nih minumnya Nah iya Ketemu susu itu Dan Kodarula gak tau Gak nyadar Gak niat Katanya sih Susu itu lebih cepat Netralin pedas Oke Katanya ya Tapi sebenernya Yang bikin cepat itu Panas Karena kalau es Sama aja sebenernya Pedas minum es Hilang di awal Habis itu tetep pedas lagi Akhirnya ketemu mas Ketemulah Kita buka Ini ayam geprek dan susu nih Saya mau buka dulu Sebelum saya menemuin konsep Saya belajar dulu Kesalahan-kesalahan apa aja Yang saya lakukan Pertama kali yang saya Saya mau sabah diri Kira-kira apa ya Yang salah pada diri saya Itu yang mau sabah Yang pertama kali saya lakukan Bukan ilmu bisnisnya mas Justru niat yurah usahanya Oke Nah niat yurah usahanya Ini kayaknya ada yang salah deh Saya bilang di yurah usaha saya nih Nah Oke Mohon maaf Dulu Saya melakukan yurah usaha itu Contohnya seperti ini Saya mau sedekah Biar warung saya rame Nanti ah tak hajud Biar warung saya rame Pokoknya saya melakukan Amalan ibadah Tujuan saya itu Pengen warung saya rame Waktu itu ya Niat saya Nah akhirnya saya berpikir Kayaknya salah deh Sementara kan kalau Dalam muslim Beribadah itu kan Ilal ya budun Manusia dan din Ciptakan untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang tugas kita Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu jadi Kesalahan saya Berarti nih ya Saya salah Saya ngejar dunia disana Ada sebuah Betul Karena mengejar dunia itu Wah saya sadar nih Sebenarnya boleh Memang kita juga Dalam doa kita Kita kan mengejar Dalam muslim juga Mengejar dunia dan akhirat Bukan sekedar akhirat saja Tetapi yang Justru ditakutkan itu Terlalu berlebihan Dengan dunia dan Lupa akhiratnya Ketika memang Sibuk dengan dunia tadi Dan ada sebuah hadis Akhirnya membuat saya Terpukul Ya sudah Hadis itu disebutkan Mankanati dunia hama Ketika Ketujuan utamamu dunia Allah akan mencerai Ibraikan urusanmu Kelihatan yang kaya Tapi hidupnya gak bahagia Karena Kan kita lihat banyak Orang yang kaya Secara harta ya Tapi Tidurnya gak tenang Hidupnya gak bahagia Utangnya dimana-mana Misalnya Dan Mankanati akhirat Hama Ketika tujuan utama Imu akhirat Allah akan membuat Kaya di dalam hati Nah justru kekayaan itu Katanya di dalam hati Banyak Ya Mengapain banyak Harta tapi hatinya gak tenang Kan yang kita cari Ketenteraman di dalam hati kita Iya Iya Saya bilang Buat apa Banyak kok Orang-orang yang Hidupnya biasa aja Dengan kecukupan Tapi hatinya bahagia Bisa tidur Nyenyak Ada orang yang Kasurnya mungkin Ratusan juta ya Tapi gak bisa tidur Nah dari situ Saya mulai Memperbaiki diri Enggak Berarti Niat saya usahain Saya perbaiki dulu Yang tadinya Tujuannya Usaha Ibadah saya Untuk usaha Saya balik Usaha saya Harus jadikan ibadah Usaha saya Harus jadikan ibadah Cuman saya balik saja Bagaimana caranya Usaha saya ini Bisa bermanfaat Bagi orang banyak juga Bukan hanya Mementingkan diri sendiri Bermanfaat Bagi orang lain Termasuk Tidak melupakan Syariat Islam Nah itu saya perbaiki dulu Sambil memperbaiki Tadi kesalahan saya Di wira usaha itu Apa aja Kesalahan saya Di wira usaha itu Sebenarnya Bukan kesalahan ya Karena kadang kita Butuh Orang itu Butuh dapat ilmu Lebih itu Seselah eksekusi Karena kalau Enggak eksekusi itu Belum-belum tahu Kita ya Betul-betul Seperti itu Ilmu itu Ilmu itu lebih nangkep Kalau sudah Sudah tahu Terima kasih Ibu saya Ibu saya datang ke situ Mahasiswa Mahasiswa Akhirnya saya memposisikan diri Betul-betul Benar-betul Biaya ini berapa Biaya ini berapa Saya tekan berapa Saya cari berapa Subwaya dulu Jadi tahu kan Kebanyakan Masih banyak sih Teman-teman yang Asal menentukan harga jual Gak taunya Ya itu Dari market Penting Penting Ya penting sekali Sangat penting Ya saya tentukan Makanannya harus murah Dan ini Jogja Jogja banget Jogja kalau gak murah Katangan itu Banyak teman-teman Yang masuk Jogja Jogja itu terlalu murah Kalau gak murah Fer sedikit Sorry Motong Ini menarik Jogja ini kan Murah banget Sebenarnya Betul Bisa dikasih tahu Teman-teman gak sih Memang Secara margin Apakah kemudian Tipis banget Kalaupun misalnya Marginnya tipis banget Berarti Pola bisnisnya Mengandalkan volume Ya Atau sebenarnya Memang secara OPEX OGSnya Murah memang di Jogja Beda dengan daerah lain Nah itu gimana Fer Dua-duanya sebenarnya Mas Dua-duanya secara Yang paling Signifikan itu Biaya SDM Mungkin ya SDM nya sangat Berbeda dengan yang lain Di Jakarta Kalau secara Bahan baku Sebenarnya tidak jauh berbeda Di kota-kota Jawa lainnya Secara bahan baku Tergantung Nanti kita nyari Supplier dengan Kekuatan volume Yang kita ambil Jadi nanti ada Tawar-menawar dengan supplier Karena volume yang kita miliki Memang untuk awal Langsung mencari Margin yang besar Jogja sangat sulit Saya bilang Sangat sulit Memang butuh Bangun Kita ibaratnya Bangun Beli branding dulu lah Bangun branding dulu Baru nanti mulai Keuntungan Saya pun mengakalinya Dengan produk Substitusi ya Di tempat saya Jadi ada yang memang Gak untung Untungnya sedikit Kita arahkan ya Memang yang untungnya Sebenarnya banyak Jadi Kita buat strategi Kesannya murah Buat dulu Kesannya murah Kesannya murah Bukan murah Betul Bukan murah Betul Bagaimana kita bikin Mindset Ke pelanggan itu Kita tuh murah Padahal Kalau mau dibandingin Secara detail Di Jogja brand lain Enggak Aslinya Itu fakta Di tempat kita Seperti itu Tapi memang Untuk di awal Gak bisa Kita strateginya Harus Ibaratnya Gotong royong dulu Kita cari branding dulu Biar orang Tau brand kita Baru mulai Dengan Dia udah tau Produk kita enak Pelan-pelan Misalnya kita naikin Insya Allah Balik dia Dengan kualitas Yang kita Kita beri ya Ya memang Jogja uniknya Seperti itu mas Banyak sekali teman-teman Yang ngeluh Ngomong sama saya Misalnya dari luar Wah saya ke Jogja Gak berani mas Perry Kenapa Terlalu murah Saya bingung Ya memang Kalau gak paham Gue juga pusing kok Di Jogja Iya Iya makanya Waduh Kalau gak kuat Kalau gak Harus diem lama dulu Di Jogja Tau karakter Jogja Itu baru bisa Saya bilang Iya benar-benar Betul Ya itu Jogja Cuman Jogja itu Anehnya Kontrakannya itu Maha sekali sebenarnya Mas Kalau gitu ya Pas sekali Jogja Itu kontrakannya Nah itu yang perlu Teman-teman Kadang Bingung juga Ini gimana Kontrakannya mahal Tapi kita harus jual murah Ya Betul Kalau saya Langkah yang saya lakukan Negosiasi Kita harus Bitar negosiasi Hampir Seluruh yang tempat Saya sewa itu Pembayarannya Tempo Oke Di nego Kayak gimana tuh Misalnya Bulanan Atau Ada yang Ada yang Bulanan Di tempat saya Ada yang Pembayarannya Tempo Minta Misalnya kita DP Berapa persen dulu Baru nanti Perjanjian 5 tahun Misalnya sewa Nanti kita bayarkan lagi Kita bayarkan lagi Dan ada negosiasi juga Dan saya Kalau nego tempat itu Memang Kita tentukan Batas mentok Jadi saya gak maksa Kalau memang gak dapet Ya sudah Saya beraninya sekian Kalau memang dia gak mau Walaupun bagus Saya gak memaksakan Harus ambil Ini pokoknya sekian Beraninya majed Bajed di tempat ini Udah sesuai Itungan sendiri lah ya Bik ya Apa namanya planningnya ya Betul Betul Sesuai planning Ini tempat Kapasitasnya berapa Target kita sehari Sebenarnya bisa berapa Bisa gak nih Balik Mahal-mahal Ternyata Parkirannya kurang Bagaimana Sebenarnya kita Padahal kita kan Butuh Kuantiti Volume yang besar Di Jogja Iya Oke Gue Mau Nanya lagi Kalau dulu kan Preksu aja nih Fokus Tapi Akhir-akhir ini kan Saya perhatiin nih Di Instagramnya ya Muncul lah Nasi goreng Kemudian Bakso Nasi uduk Nah ini Kenapa Melakukan Dispersifikasi Which is kan Ada Ada empat brand nih Berarti Ini mengelolanya Gimana nih nanti Ya Ya Sebenarnya Karena keadaan Karena keadaan Kontarullah Memang Sangat berpengaruh sekali Corona ini Di Yogyakarta Khususnya ya Saya bilang Jogja Kembali Saya harus membaca Data market Yang membuat Saya sadar Sebenarnya ketika Jenang mungkin kenalan Mas Dodi Zulkif Ya Nah itu beliau Sempat live Saya tanya Saya curhat Sama beliau Apa yang saya Harus lakukan Sementara Faktanya di lapangan Market di Jogja ini 80% Mahasiswa Hampir 90% Mungkin ya Nah Market saya itu Mahasiswa Sebagian besar itu Saya bilang Tapi sekarang Hilang Mahasiswa itu Karena Jogja itu 70% nya Luar pulau Banyak jauh-jauh Berbeda Cabang saya di Malang Cabang saya di Malang Tidak mengalami penurunan Bahkan bisa mengalami Kenaikan Yang di Malang ya Karena karakter Malang itu Jawa Timur itu Mahasiswanya Lingkungan Jawa Timur Bisa balik lagi Surabaya Balik lagi Tapi kalau Jogja Itu hilang benar Mahasiswanya Pulang Setelah saya survei Memang kos-kosan pada sepi Kos-kosan pada kosong Nah Karena saya sudah melakukan Berkali-kali strategi Dengan strategi price Strategi Launching produk baru Itu gak terlalu signifikan Naiknya Gitu-gitu Ajak naikannya Akhirnya saya berpikir Apa yang salah Saya bilang Terus Mas Dodi Nyeletuk gitu aja Lu marketmu gak ada Mau diapain lagi Gitu dia kan Ya sudah Cari market baru Udah selesai Udah gitu doang jawabnya Akhirnya saya berpikir Cari market baru ya Yaudah Saya membaca Market apa yang sisa Di Yogyakarta ini Nah market Yang sisa di Yogyakarta ini Pekerja Dan keluarga Dan satu lagi Di luar dugaan Wisata Wisata kuliner Kenapa Ada temen saya buka Namanya lagi viral nih Se-Indonesia Dia viral Warung Sob Dan Sate Pak Bayu Warung Sob dan Sate Pak Bayu Bukan yang Kayak Makbek itu Bukan yang diseturan Bukan ya Bukan 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 Ada di Gentan Dia Warung Sate dan Sapi Ada sop yang Bolongan gede Dia murah Itu masih Ya bener Di TikTok lagi Banyak lihat Bener Ya betul Itu punya temen saya Nah Beliau Omsetnya naik Beratus kali lipat Saya bilang Wah itu luar biasa Omsetnya tertinggi Di sana Saya lihat di sana Rame ya Masya Allah Saya baca Lihat sana Ini dari luar Berarti Wisata ini masih hidup Wisata kuliner Tama ya Wisata kuliner ini masih hidup Saya lihat yang wisata kuliner hidup Saya main ke Kopi Klotok Kopi Klotok Dan saya main di luar weekend Saya datang pagi-pagi Rame banget Tetap rame Saya bilang Wah ini makanya wisata Akhirnya saya menganalisa Justru pandemi ini Mungkin orang stres ya Suntuk ya Orang itu Akhirnya Makan aja Ningkatin imun Makan di luar Wisata kuliner Paling gampang ya Cari tempat makan Betul Dia cari tempat makan Jadi wisata kuliner masih Bangkit Akhirnya saya bilang Berarti 3 market ini Yang harus saya kerjar Keluarga Pekerja Sama wisata kuliner Nah Produk preksu ini Nggak bisa Di otak atik Untuk Karena mahasiswa banget Produknya Murah Banyak Pedas Ini mahasiswa banget Produknya Ingin saya rubah otak atik Agak butuh waktu lama Untuk merubah marketnya Kalau merubah market Wisata kuliner Dia sudah bukan masanya Ayam Gebrek ini Wisata kuliner Ya Oke Ya karena sudah Menyebar Seluruh Indonesia Betul Sudah kayak ayam penyet lah Dimana-mana Ayam Gebrek Bahkan di Burjo Dimanapun ada Ayam Gebrek Ayam Gebrek Ayam Gebrek Dimana-mana Jadi saya mau Ah bisa terkuliner Nggak bisa lagi Ini saya bilangkan Susah Akhirnya lah Timbulan brand baru Pertama itu Nyasar keluarga Saya buka nasi uduk Satepatimah Satepatimah Ya Ya saya buka pagi hari Sarapan Dan tempatnya itu Saya jauh Sebenarnya Di tempat saya Masih banyak yang kosong Di area preksu itu Tapi itu area mahasiswa semua Saya cari area Ke Jalan Godian Yang memang Memang hasil survei kita Masih rame Kayak nggak ada corona Kalau disitu Rame nya Nah di keluarga Banyak keluarga disana Banyak perumahan Banyak keluarga Ya Alhamdulillah Berhasil Buka disana Berhasil Bukanya Tenda-tendaan Tenda-tendaan Kalau saya lihat sih Market Marketnya itu Mau ngejar Bawa-bawa sekalian Jangan tengah-tengah Kondisi sekarang Atas-atas sekalian Kalau atas itu Masih sangat bagus Saya lihat Buktinya sepeda Puluhan juta aja Laku Makin susah Cari sepedanya juga Makin susah Cari sepedanya Makin susah Ya itulah Buka Satepatimah Kemudian Kodarula Ada satu Cabang preksu Yang mau opening Gak jadi Karena pandemi Ya tempat yang Saya tempatin Untuk nasi goreng Dan baso Tempatnya itu Lumayan luas Di daerah mahasiswa juga Itu Kodarula Sudah 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 Dipersiapkan semua Gak jadi Kalau saya buka preksu lagi Ong Preksu aja menurun Saya bilang Tambah Biaya operasional Ini harus brand baru Akhirnya kita buat Brand baru Ya kita analisa lagi Brand apa lagi Yang menarik Ini ya Munculan nasi goreng Kambing Dan sapi Keluarga Keluarga kan Banyak yang suka Nasi goreng Nasi goreng itu Marketnya besar sekali Nasi goreng Ya si timnya Nasi goreng rempah Kita buka Nasi goreng Dengan tambahan Wow produknya itu Nasi goreng Iga bakar Iga yang besar Kita kasih Gue liat di tiktok Muncul juga Di tiktok Di timnya Iga nya gede 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 ekstrim Ya betul Nasi gorengnya Ya betul Nah dari situ Sedikit Lu ngebahas tadi Wow produknya Nah ini apa nih Yang lu masuk dengan Wow produknya ini Ya kalau Ya sebenarnya Lagi rame itu Saya juga lagi Menggeluti Flywheel marketing Ya lagi rame itu Flywheel marketing kan Mas Saiful Islam Mas Aris Ya mas Saiful Mas Aris Itu kan Dan Sebenarnya Flywheel marketing ini Kita sudah ngelakuin Anak-anak siapapun Itu sudah pernah ngelakuin Cuma gak tau Mungkin namanya apa ya Ya istilahnya Kita gak paham Kadang-kadang Betul Istilahnya Memang bener-bener Memanjakan Konsumen Istilahnya kita gak tau Bahkan Kenapa kadang Owner yang bisa melakukan itu Sebenarnya Flywheel marketing itu Saya tidak sadar Karena Karyawan kan butuh Merasa memiliki Baru dia bisa melakukan Flywheel marketing itu Nah Setelah saya analisa Untuk khusus kuliner Mau gak mau Nomor satu itu produk Sesuatu yang Mau gak mau Produk itu Dari kualitas Bukan sekedar enak Tapi Stabil Rasanya Kadang kita cuma bisa Bikin makan enak Sekali dua kali Bagaimana kita bikin Produk yang enak Itu stabil terus Dan Bukan sedar kualitas Tapi Harga juga Sesuai market Bukan murah Saya bilang Sesuai Siapa yang market 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 penting sekali Iya target market penting sekali Sangat penting siapa yang Kita sasar Jangan sampai Produk kita enak Ternyata harganya Gak sesuai dengan target market Bahkan Produk ini Mengalahkan pelayanan Saya bilang Bahkan pelayanan Kayak apa pun Kalau kita punya Produk yang Enak Mantap Dia balik Akhirnya saya survei Orang ke kopi klotok Dimarahin Mau beli pisang goreng Tapi dateng-dateng aja Iya betul Makanya saya Saya akhirnya survei Ketempat-tempat Kuliner legend Saya datangin Kuliner-kuliner legend Ada yang pelayanan Jutek Tapi kok rame juga Dia masih rame Cuma memang Kualitas produknya Dia gak buka cabang Mungkin bisa Ngejaga rasanya Yang masaknya Mungkin masih owner Ini juga Yang bener-bener Punya Jadi masih Tetap balik orang Ada yang mungkin Dapurnya Ya di dapurnya Masih kayak gitu Kayak gitu Orang kan Wah dapurnya kayak gitu Tapi rasanya enak Tetap balik Berarti memang Produk ini sangat Nolong saya bilang Kalau kita dapat Karyawan yang jutek Produk itu Udah tetap diperbaiki Tapi Powerful Iya Powerful memang Kalau memang produknya Bagus Pelayanannya juga Bagus Tapi yang utama Memang produk Karena contoh gini Di perumpamaan Ada produk enak Ada pelayanannya Sangat bagus sekali Excellent lah Pelayanan Tapi produk yang enak Tanyain ke orang Mau balik gak dia Iya betul Kalau produknya Gak mau balik Tapi ada produk yang enak Cuman pelayanan jutek Kemungkinan balik Mungkin ada Bahkan mungkin Nunggu lama Ketika nyicip Kok enak ya Walaupun awal Saya gak mungkin Kesini lagi Tapi kok ngangenin Makanannya Balik lagi Balik lagi Ya Itu produk Kapoknya pas saat itu ada Tapi Saat itu aja Asik lagi deh Balik lagi gitu ya Betul Nah untuk Wow produk tadi Itu untuk Attract Jadi Customer experience Customer itu Butuh Sesuatu experience Yang baru Sesuatu Yang dimasukkan Baru itu bukan Sesuatu yang Bener-bener baru Yang belum pernah ada Bukan Kayak iga bakar Yang besar itu kan Sebenernya sudah ada Cuman kan Dengan memadukan nasi goreng Dengan iga yang besar Itu kan Mungkin Experience orang Belum temu Di tempat lain Experience itu Wow produk itu Untuk attract Mencoba produk kita Enak atau enggak Cara kita attract Itu menciptakan Wow produk Contoh di Pak Bayu itu kan Dia bikin wow produk Itu dia produk Substitusi sebenarnya Dia ada suatu produk Yang Dia gak untung sama sekali Produk itu Cuman memang ada Ada kuotanya Ada batas kuotanya Nanti diarahkan Ke yang lain Makanya pentingnya Wow produk Kayak di Basu Pak Jero Saya bikin Wow produknya Basu Sumsum Sengkel Sumsum itu dibalur Dengan basu Yang besar Oke Pak Jero Kenapa Pak Jero Pak Jero Pak Jero Pak Jeroan Oke Pak Jeroan Inspirasinya Pak Jero Enggak Cuman pengen Namanya itu Mudah diingat orang Dan mudah disebut aja Jadi singkat Apa ya Orang udah tau Pak Jero Mobil Jadi mudah Mudah-mudah Disingkat Jadi sebenarnya Kalau liat wow produk ini Kalau gue liat Instagramnya Ini penting ya Punya wow produk Terus fotonya Kayak ekstrim-ekstrim Begitu Terus diliput juga Ekstrim-ekstrim Itu attract customer Ya Sangat penting Sangat penting Saya bilang Ketika kita ingin Sekarang kan dunia media Mas ya Tapi gak semua Konten yang media itu Viral Kalau kita gak Persiapkan Apalagi Biaya endorse Mahal sebenarnya Jadi kalau kita Enggak Mempersiapkannya Ya Yang ada nanti Hilang sia-sia Biaya endorse-nya Oke 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 Menarik Menarik Ini Banyak banget nih Apa namanya Baru beberapa menit Kita Ilmu dari Ferry Kelihatan banget Jadi teman-teman Kelihatan Kalau obrolan ini Knowledge base banget Sebetulnya Kalau gue Lihat dari Ferry ya Mulai dari tadi Pemilihan segmen market Pemilihan Wow product Kemudian Lihat situasi lingkungan Dan lain-lain Ya interesting banget ya Nah Ferry Sekarang gue mau masuk nih Kan Enggak Lu aja pasti Yang berpikir Seperti ini Di Jogja Tentu banyak Kompetitor juga Nah itu gimana tuh Untuk menghadapi Kompetisi yang Mungkin besok Ada juga tuh Kayak di Purwokerto Kan misalnya Mas Wawan Keluarin nasi goreng 6.000 Atau 7.000 Wow juga tuh Harganya Menghadapi kompetisi Sekarang itu Seperti apa sih Atau cuekin aja Yang penting kita fokus Di produk Gimana Utamanya jelas Memang fokus di produk Jadi Pentingnya produk tadi Saya riset produk itu Cukup lama sebenarnya Kayak nasi goreng Itu lama Kita bener-bener Bahkan kita sebelum buka Kita itu Bagikan nasi goreng Datang ke rumah orangnya Langsung Hampir 100 orang Kita datangin ke rumahnya Sebelum buka ya Bagaimana rasanya Bagaimana ininya Kita belum berani Attract Kalau memang produknya Belum bener-bener siap Oke Kita belum berani attract Jadi Attract itu Kalau produk kita Bener-bener sudah siap Termasuk pelayanan ya Jadi Kadang kita Yang penting buka dulu aja Nanti Perbaiki Ini Kadang agak berbahaya Jadi produknya itu Perlu di Perbaiki di awal Dan dikuatkan Dan Kalau di fire marketing itu Kita gak boleh Kemayu Kadang kita itu Kemayu sama produk kita Kok produk Kok enak Kok enak Oke Nah Jadi kemayu itu Bahasa Jawa itu Memuji-muji dirinya sendiri Bukan berdasarkan Market konsumen Karena Karena kalau saya pribadi Penilaian saya Sebagai owner Itu gak dihitung sama sekali Iya bener Subjective banget ya Subjective banget Saya Tim saya Itu gak pernah saya hitung Dia bilang enak Gak saya hitung Kadang kita Kok punya saya sepi ya Kok dia rame ya Padahal enak punya aku Ya kamu yang salah sebenernya Market suka yang seperti itu Padahal disana Kemanisen Berarti market suka yang agak manis Sebenernya Iya Betul Itu tadi Jangan sampai kita mempunyai Sifat kemayu dengan Pede banget Dengan produk kita Tapi gak berdasarkan survei Produk kita sebenernya diterima Market apa enggak Oke Itu itu penting Jadi kalau untuk Masalah yang Buka Kalau saya sih tetep fokus Di Usaha saya Justru Ketika ada yang buka itu Ada yang banyak Kita Biasanya Lebih Keluar dari zona nyaman Karena kalau udah rame Gak ada Gak ada yang nyentil-nyentil Wah santai Santai Kalau ada yang itu kan Pasti muncul ide inovasi lagi Wah Ini buka dekat tempat kita nih Ayo Apa lagi nih Apa lagi nih Apa lagi Nah kita jadi bergerak Kalau meleknya aja nih Seperti itu Positifnya Gitu sih Karena kan Kalau gue perhatiin Jogja ini luar biasa ya Apa namanya Tiba-tiba muncul apa Kemarin Viral lagi gue lihat Muncul kayak Wong Sikin Apa itu ngantrinya Iya banyak 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 Jogja Anehnya itu Banyak brand baru muncul di Jogja Nah Anehnya banyak sekali brand baru Di Jogja muncul Brand baru muncul Harganya juga fantastis ya Maksudnya Banyak 15 ribu Sampai 25 ribu Iya betul Betul Makanya Kadang-kadang gue mikir nih Apa COGS-nya beda ya Tapi kalau Gue juga punya offline Di Jogja Kayaknya mirip-mirip juga COGS-nya Gak jauh-jauh amat COGS-nya gak jauh-jauh amat sebenarnya Bener Gak jauh-jauh amat COGS-nya Oke Ini kan 4 brand ya Bagaimana lu Melola 4 brand ini Apakah punya tim sendiri Atau Pakai magang Atau gimana Kan Otomatis Sosmednya harus di handling ya Ya Ada tim Kita ada tim Justru Hikmahnya Pandemi ini saya bilang Tim kita semakin solid Karena ada pandemi ini Karena mungkin dulu Ketarulah Proyeksu misalnya sudah rame Jalan Tanpa di Terlalu urus Udah ada marketnya Udah kebentuk lah disana Jadi masih santai Nah Dari pandemi ini Saya ngalamin sendiri Tim saya ini Tambah solid dia Ya kita Obrol kekeluargaan Yuk kita pertahankan Usaha kita bareng-bareng Ini kan Buat kita juga Buat keluarga-keluarga Juga Jadi mereka Jalan benar tim Justru Saya sangat Bersyukur sekali Dan alhamdulillah Tim saya Corona ini Gajinya Justru lebih tinggi Dibanding sebelum Corona Tim ya Managementnya Justru lebih tinggi Karena Ya mungkin Bos ya Kerjanya lebih kelihatan Kerjanya Kerjanya lebih kelihatan Dulu masih Sekarang itu Benar-benar Kerja Bahkan ada GM saya itu Sampai pulang ke rumah aja Dia masih Mikirin warung Saya aja udah Udah gak mikirin Di warung Misalnya udah di rumah Dia masih mikirin Mas ini nanti gimana Jadi Timnya Kelihatan Paling penting itu Sebenarnya komunikasi Ke tim Kalau kondisi kayak gini Ya dikomunikasikan Yang baik dengan tim Omong apa adanya Yuk bareng-bareng Kita cari solusi Bareng-bareng Karena kebanyakan Salah orang itu Mungkin komunikasi yang kurang Dengan timnya Tidak mau dikomunikasikan Saya komunikasikan Dengan tim saya Yuk kita Butuh apa nih Pandemi Pandemi seperti ini Kita harus seperti apa Ya alhamdulillah Dan menurut saya Jangan menyalahkan Keadaan ya Karena Usaha saya turun Karena pandemi Sebenarnya bukan Karena kan sudah Rezekinya Buktinya Ada yang usahanya Gak turun Pandemi Ya teman saya Tapi meningkat Berarti bukan Karena pandemi Ya bagaimana dirimu itu Bisa bertahan Di kondisi apapun Bukan sekedar pandemi Secara itiar usahanya Saya sebenarnya Tapi manusia wajar Sempat Wah susah kayaknya Gini pandemi Wajar sih Tapi jangan berlama-lama lah Cepat bangkit Saya karena sempat juga Ketika awal-awal Corona Saya kirain gak lama Apalagi Tahunnya lama ya Iya Tahunnya lama Awalnya cuma gini Oh itu santai-santai aja masih Dah gak apa-apa Dah lipur-lipur Lipur Tiga bulan Nanti tetap digaji Dikirimin ini Iya itu Saya sempat seperti itu Awal-awal ya Sebulan Dah kasih gajinya Gak apa-apa Ini ini Sudah Ada tabungan Kasih-kasih Lama-lama kok gak Selesai-selesai Masya Allah Ini gak selesai-selesai Habis juga Lama-lama ini Bangkrut bisa Ini saya bilang Kalau lama-lama kayak gini Akhirnya Akhirnya baru bergerak Bergerak Dan kita udah gak Gak mikir lagi tuh Mahasiswa mau balik Atau enggak Gak mikir lagi Gak berharap Mau balik Kadang Tahun depan Mahasiswa udah masuk Tahun Ah udah lah Ah udah lah Saya bilang Udah jalan gini aja lah Aku bilang Ya syukur-syukur masuk Ya Alhamdulillah Karena kalau kayak gitu Kita gak maju Ya betul Betul Yes Ya betul Oke oke Nah Kalau sedikit ya Ferry ngeliat Kayak media sekarang ya Ferrynya kayak Instagram, TikTok Mana Ferry yang lebih efektif Untuk ngebangun Traction awal dulu sih Sebetulnya Traction awal sebenarnya Sekarang TikTok lagi meningkat ya Apalagi Ingin membangun media sosial Untuk Supporting team kita sendiri Kita membangun media sendiri Itu mulailah dari TikTok Saya bilang Itu sangat bagus sekali Karena TikTok ini saya lihat Baru nyari masa Kalau Instagram Terlalu banyak aturan Saya bilang Karena udah ada Pembatasan Pembatasan Walau udah banyak Tapi kalau yang liat masih sedikit Misalnya Ada pembatasan yang liat 0, sekian persen Sama Betul Satu dua persen Nah itu Karena dia udah mau nyari duit Ujungnya kita harus Ad Harus iklan Kalau di Instagram Kalau di TikTok Saya liat Mulai ini Saya bilang Ini saya juga Lagi membangun Akun media Sendiri Karena melihat Endos lumayan juga ya Saya bilang Terus-terusan Kayak gini Saya akhirnya bangun media juga Media di TikTok Dan di Youtube juga Kita bikin media Namanya traktir makan Jadi kita sambil Mentraktir makan orang Random Misalnya Pedagang kaki lima Itu sambil mereview Produk Brand mana Biar dia review Jujur Gimana pak Nah itu Kan sisi Di media itu Sisi sosial itu Lebih Biasanya lebih Angkat ya Di sisi sosial itu Jadi kalau saya liat Kalau untuk mulai Mulai dari TikTok Itu sangat cepat viralnya Karena ada fitur-fitur Yang mudah dibagikan Kalau di Instagram kan Sangat sulit Membagikannya Bahkan link aja Susah ya Dan follower juga Gak butuh banyak Kalau di TikTok Betul Bisa FYP Viral Betul Betul Ya Itu Tapi harus hati-hati sih Main di TikTok Tidak berbahaya Gawat kalau salah viralnya Itu gawat di TikTok Aduh Di filter Oke Fer Ini pertanyaan terakhir Sebelum kita tutup Gue mau balik lagi Ke awal ya Tadi kan kita udah Bicara marketing Strategi Gitu ya Gue mau balik lagi Ke awal purpose ya Jadi Kita Berniat untuk Ibadah Kendaraan kita Kan Bisnis kita Gitu ya Kurang lebih Nah Feri menurunkan ini Sebagai value Ataupun sebagai Corporate value Dan habit Itu seperti apa Di tim Fer Ya Semua karyawan saya Sebelum saya kasih SOP Kerja Itu saya mau Merubah mindsetnya dulu Karena Contoh Kita ngasih SOP Di lapangan Harus senyum SOP ya Mindsetnya belum kita rubah Kenapa dia harus senyum Pokoknya SOP Kamu senyum Supaya pelanggan seneng Bukan kayak gitu Nah beda Karena kalau Senyum SOP itu ya Senyum biasa Gak lepas Senyum SOP cuman Nah senyum biasa Beda ketika Mindsetnya Kita bilang Tau gak Kalau kamu senyum Kira-kira Ibadah Kamu ditumpah hal Gak sih Senyummu itu Dengan Pelanggan Kalau dalam islam Kamu sudah ditumpah Apalagi melayani Pelanggan dengan baik Saya bilang kan Kamu ngasih produk terbaik Yang halal dan toib Ke pelanggan Tanpa Tanpa ada aturan perusahaan Yang untung sebenarnya Bukan perusahaan Ya dirimu sendiri Dan Semua karyawan kita Sudah kita bikin Mindset Manusia yang terbaik Itu bermanfaat Bagi orang lain Nah Manfaat itu Bukan sekedar Materi Saya bilang Justru manfaat Paling terbesar Di mata Allah Dan Rasulullah itu Menuntun orang Ke jalan hidayah Makanya di tempat kita Kita menuntun orang Ke jalan hidayah Di sana Makanya kita ada program Ketika Azam berkumandang Karyawan semua Beri sholat Tepat waktu Yang puasa Senin kemis Dan Baca Al-Kafi Dari Jumat Kita gratiskan Di semua brand saya ya Jadi Bukan sekedar Preksu Yang kita gratiskan Puasa Senin kemis Dan Baca Al-Kafi Dari Jumat Itu Semua brand saya Termasuk di Basu Di nasi goreng Kita ingin mengajarkan Menuntun orang Ke jalan hidayah Mengenalkan sunnah Tapi bukan memberi hidayah Itu hak Birokratif Allah ya Memberi hidayah Kita hanya menuntun Mereka Jadi menanamkan Mindset dulu Ke mereka Tujuannya apa Pentingnya Menakukan sesuatu itu Apa tujuan Karena kalau kita Menakukan sesuatu Tidak ada tujuan Ya bingung Tujuan utama dulu Hidup Saya bilang Pertama Kita garis lurus Utama kita hidup apa Tadi disebutkan Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Clear saya bilangkan Berarti Lakukan semua Aktivitasmu itu Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk kerjamu Saya bilangkan Niatkan untuk beribadah Nah bagaimana Niatkan beribadah Ya melayani konsumen Dengan baik Itu jadi ibadah Dengan senyum Itu ibadah Kamu melakukan kerja Secara jujur Di perusahaan ini Itu jadi ibadah Perusahaan ini Semakin berkembang Membantu banyak orang Apakah hanya perusahaan Yang dapat pahala Tidak Saya bilang Kamu Turut andir Mendapat pahala Yang sangat besar Itu sih yang saya Itu 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 Sesuatu yang Inisiatif Dari Veri sebagai owner Atau GM Pimpinannya Atau Memang sesuatu Yang dirumuskan Istilahnya rutin Ada setiap bulan Ada training Kemudian ada Pemahaman Dan penyatuan Tujuan Seperti apa Rutin Dirumuskan Dimasukkan Dalam visi misi Jadi ketika karyawan Masuk itu Kita ada buku Visi misi Dikasih satu-satu Ke karyawan Kita jelaskan Tentang perusahaan kita Itu seperti ini Bahkan sebelum Mereka masuk ya Ketika kita wawancara Ternyata dia masuk Kategori Bahkan kategori kita Ketat di awal Ketika buka lawan kerja Jadi sudah Memfilter duluan Yang gak sesuai Aturan kita Ya memang Makin berkurang Tapi secara tidak langsung Kita sudah memfilter Ini yang Yang kita cari Walaupun Aturannya agak rumit ya Nah dari situ Sudah Sudah kita rumuskan Sudah ada jadwal yang masing-masing Ada Bahkan Manager area itu Sudah ada jadwal Kamu harus menyampaikan sekian Kita juga ada jadwal Sebelum buka Pasti kita Tadarus al-Quran Di setiap outlet Itu diawasi Ya sudah ada jadwal Sudah ada program Memang diprogramkan Sama kita Oke Oke Teman-teman Gila Keren banget Kita starting Dari why Kemudian bahas How to-nya Bahas what-nya Balik lagi ke why-nya Bisnis itu Seperti apa ya Jadi Banyak sekali Notes Kalau gue udah notes Besok gue bakal Nulis Pasti Ya beberapa hal Menarik Inspirasi dari Feri Ini Fer Waktunya Sudah mau habis Mungkin Sepata dua Mata kata Untuk menjadi Closing statement Silahkan Sepata dua Kata Apa ya Tadi yang pertama Kita gak tau Umur kita Berapa lama Kita punya cita-cita Tinggi Tapi Ada Jangan lupa Ada satu hal Yang pasti datang Menggagalkan Rencana kita itu Ajal Ajal itu pasti datang Dan kita gak tau gak kapan Maka dari itu Niatkanlah semua itu Untuk beribadah Kepada Allah SWT Dan Ketika kita niatkan ibadah Kata gagal Udah gak ada lagi Dalam kamus kita Termasuk dalam Usaha Kita pengusaha Itu gak ada gagal Kita boleh gagal di dunia Tapi belum tentu Kita gagal di akhirat Semoga aja kita Semoga menjadi Berhasil dunia Dan akhirat Amen Oke Ferry Thank you banget Atas waktunya Udah mau berbagi Semoga Sama-sama Mas Rex Sampai Dan bisa jadi amal jariah Buat Ferry Keluarga Dan keluarga besar Traksu Dan Grupnya juga Thank you banget Atas waktunya Rekamannya bisa Dilihat di Youtube Salam buat temen-temen Di Jogja Insya Allah Kalau ke Jogja Nanti saya kontak-kontak Buat Keempat brandnya ini Khususus ya Rumah saya deket Sama rumah Mas Jody Oke Oke Kalau gitu Oke Kalau gitu Thank you Ya Mas Sama-sama Oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke temen-temen Itu ya hari ini Kita discuss dengan Ferry Ya thank you Atas waktunya temen-temen Jadi banyak banget Yang bisa dipelajari Mulai dari strategi Kemudian taksik Kemudian wow product Kemudian Segmentasi market Dan juga Yang paling penting tadi Ya why Ya kenapa kita berbisnis Apa tujuan kita berbisnis Sesuatu yang menurut saya Penting banget sebetulnya Untuk kita Coba Kaji kembali Ngapain sih kita Ini sebenernya gitu Nah temen-temen Thank you Atas waktunya Sorry ini Foodies nanti Tanggal 10 Bakal ada Kegiatan Apa Membangun bisnis kuliner Dari nol Ya ada offline-nya Tapi kayaknya offline-nya Sudah close ya Sudah full Seatnya yang cuman Bisa diikutin Kayaknya di online-nya Karena dua Dua tipe tuh Online dan offline Nanti ke depannya Dan juga nanti ada Kelas yang low budget High impact marketing Itu bakal ada So temen-temen Ya thank you ya Atas waktunya Kita Nanti malam Ada lagi ya Nanti malam ya Oh besok Besok akan ada lagi IG live Minggu depan juga ada lagi Doain aja ya Foodies bisa terus berbagi Bisa terus Menyebarkan ilmu Di Indonesia Dan juga doain Foodies lagi ngebangun Satu sekolah Sekarang Yang insya Allah Akan kita eksekusi Di bulan Juli So Akhir kata Saya tutup dengan Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Salam sukses kuliner Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati